Karena memang pada saat sudah kita melakukan penetapan tersangka, kita lakukan penahanan. Kita juga memberi ruang pada tersangka karena memang pemeriksaan maraton ya Mbak ya. Karena pada saat pemeriksaan tambahan ini kan harus yang bersangkutan dalam kondisi sehat, gesmani, dan rohani. Kita memberikan kesempatan untuk istirahat karena hari Rabu 8 Maret 2023 kemarin dilakukan press release, press release oleh Bapak Kapolda Jawa Timur. Pada saat sekarang kami melakukan pemeriksaan pendalaman terhadap aset, Alhamdulillah ada kesadaran dan kooperatif dari tersangka ini untuk menyerahkan di siang hari kemarin. Tanggal 9 Maret 2023 siang itu menyerahkan 3 unit kenderaan, 1 unit mobil Toyota Alphard, 1 unit Toyota Innova, dan 1 unit BMW. Termasuk hari ini akan menjadikan menyerahkan beberapa unit motor gede dan termasuk unit rumah dan tanah yang ada. Termasuk kami juga akan menyerahkan untuk melakukan pembeledahannya terhadap aset-aset yang ada. Oke, berarti aset-aset tersebut yang akan menjadi jaminan dari Wahyu Kenzo begitu ya Pak ya. Selain itu Pak, saya ingin tahu juga barang bukti apa selain temuan website, software yang ditemukan, apakah ditemukan barang bukti berupa uang tunai atau mungkin lain hal Pak? Sementara kami belum menemukan adanya uang tunai, memang kita baru dalam pemeriksaan si saudara WK ini kita akan pemeriksa bagian finance, bagian IT dan lain-lain. Karena memang pembagian tugas masing-masing kalau saudara WK ini kan tidak memegang website dan lain-lain. Tapi kita akan melihat nanti akan memanggil bagian keuangan, pasti akan ada aset. Tapi yang paling utama di sini harus kita lihat Pak, bagaimana dari pihak si tersangka berserta perusahaan ini bisa memberikan kompensasi ataupun restitusi kepada korban. Ini juga menjadi perhatian kami dalam hal ini penyidikan yang selalu di asistensi ataupun tim gabungan dari Polda Jawa Timur ini. Oke, berarti kemungkinan akan ada tersangka lain ya Pak ya yang akan ditetapkan oleh dari adanya kasus ini? Ya tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka-tersangka lain. Tapi kita juga melihat proses penyidikan ini kami tidak ingin gaduh, tidak ingin salah langkah, kami ingin benar-benar profesional dan proporsional sebagaimana slogannya Bapak Kapolri presisi, kami juga harus transparansi berkeandilan di dalam penanganan proses penyidikan kita lain. Oke, baik Pak. Ini tadi kami juga mendapatkan informasi bahwa korbannya ini mencapai 25 ribu dan mungkin akan bertambah. Bahkan tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga ada dari luar negeri. Pertanyaan pertama saya adalah bagaimana caranya kita Bapak sendiri mengungkap informasi ini dari para korban? Apakah akan ada hotline atau ada posko seperti kasus-kasus sebelumnya? Dan bagaimana cara Wahyu ini bisa menjangkau korban-korbannya yang berasal dari luar negeri, Pak? Ya, yang pertama kami memang dengan Polo Jawa Timur sudah membentuk hotline ya Mbak. Sampai hari ini hotline ini pukul 13 tadi itu sudah ada sekitar 750 warga masyarakat yang mengadukan melalui hotline ini mengatur sebagai korban ataupun tapi ambil ini kita mendalami untuk menginventarisir alat-alat bukti yang ada. Memang ini berada di luar dari wilayah Kota Malang dan Jawa Timur. Yang kedua memang menurut keterangan dari saudara WK ada beberapa dari Amerika, dari China, Rusia, Pancis, dan lain luar negeri ini juga akan kami komunikasikan. Memang kalau melihat ini memang ada beberapa investor yang dari luar untuk bisa memutarkan, menginjek dana sehingga trading ataupun kripto ini bisa berjalan dengan sesuai dengan profit yang mereka mainkan dari margin yang ada. Bisa kah ada dugaan bahwa ini melibatkan ataupun merupakan jaringan internasional mengingat korbannya tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga ada dari luar negeri Pak? Ya ini tidak menutup kemungkinan Pak. Kami makanya akan nanti dari Kota Jawa Timur pasti akan mengandang di Abah Reski maupun dari Kubintar apabila ini merupakan suatu ekstra orignari krim ya. Kita masih akan melalui investasi yang ada. Boleh disebutkan Pak ini para korbannya berasal dari daerah atau negara mana saja dan apakah nantinya akan dilanjutkan dengan koordinasi bersama dengan Interpol? Pak Budi. Ya, sejauh ini menurut keterangan dari saudara WK itu ada di Amerika, ada di China, ada di Rusia, ada di Perancis, dan beberapa negara lagi seperti mungkin, Singapura, dan lain-lain. Tapi kan ini kami masih coba mendalami itu keterangan awal yang nanti harus kita tuangkan dalam berita acara pemeriksaan tersangka. Oke, baik. Selanjutnya setelah penetapan ini, apa lagi Pak yang akan dilakukan? Apakah para korban sudah memberikan keterangan satu persatu atau sudah ada saksi yang datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan juga, Pak? Ya, termasuk sampai dengan hari ini ada beberapa dari panggiban korban ATG, dari pengguna aplikasi robot trading jika sudah datang, berdatangan, kita akan komunikasi. Maka kami juga hotline yang dibentuk dari Kolda Jawa Timur dan Poresta ini bisa bermanfaat ya untuk bisa mengkomunikasikan, menginventarisir korban-korban yang ada. Kita akan memikirkan bagaimana keadilan bagi para korban ini diterima oleh para korban. Boleh Pak, disebutkan hotlinenya mungkin ada para korban yang belum mengetahui? Ya, kami membuka di hotline 0811 3780 2000. Kami ulangi 0811 3780 2000. Dalam hotline yang kita pegang di proses robot trading ATG. Terima kasih telah menonton!